Kepala Resta Banyumas menetapkan tersangka Rudy sebagai pembunuh tujuh bayi yang dimakamkan di Tanah Kosong, Tanjung Purwokerto Selatan. Rudy mengaku pembunuhan dilakukan demi pesugihan anjuran dari guru spiritualnya. Sementara, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman atas pernyataan Rudy. Kepala Resta Banyumas menetapkan tersangka berinisial R alias Rudy, laki-laki 57 tahun, sebagai tersangka atas dugaan kasus pembunuhan berencana tujuh bayi di lahan kosong Tanjung Purwokerto Selatan yang mengegerkan warga. Tujuh bayi tersebut merupakan hasil hubungan inses dengan anak kandungnya berinisial E. Hal ini disampaikan Kepala Resta Banyumas dalam konferensi pers di Mapol Resta Banyumas selasa 27 Juni 2023. Kepala Resta Banyumas, Kombespol Edi Suranta Sitepu mengatakan bahwa Rudy ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap lima saksi. Mereka adalah pemilik lahan, pekerja, saudara E korban, dan saudara S ibu kandung korban. Dalam konferensi pers, Kepala Resta Banyumas menunjukkan beberapa foto tulang belulang tujuh bayi. Dari kasus diamankan cangkul yang digunakan pelaku untuk mengubur bayi dan beberapa kain pembungkus kerangka tulang bayi yang diambil dari TKP. Kepala Resta Banyumas menjelaskan bahwa tersangka Rudy memberi keterangan jika alasan ia membunuh bayi adalah untuk pesukihan, tuntutan dari guru spiritualnya yang belum diketahui. Namun pengakuan ini masih didalami pihak kepolisian. Kemudian kami terus mendalami keterangan saudara Rudy bahwa tersangka menjelaskan bahwa motif daripada yang dilakukan ini, di tahun 2011 dia merantau ke daerah Klater. Kemudian ketemu seseorang di sana dan kami dari keterangan tersebut, seseorang tersebut merupakan menurut dia adalah paranormal, kemudian panamanya memberikan saran kepada dia bahwa apabila ingin kaya, apabila ingin kaya maka dia harus melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya dan apabila anaknya lahir maka kubur, dikubur secara hidup-hidup dan ini harus dilakukan sampai tujuh kali hidup turut-turut. Dan ini dilakukan oleh saudara Rudy dan pemeriksaan masih terus berlanjut ya, kita dalami apakah ini hanya karangan dia atau alibi dia, tapi yang jelas keterangan-keterangan tersebut kami tampungi semua. Sementara, dari pengakuan tersangka R, ia mengaku bahwa pembunuhan yang dilakukan dirinya terhadap tujuh bayi tersebut atas anjuran guru spiritualnya demi mendapatkan kekayaan. Kenapa Tegak? Sebabnya apa? Bisikan apa? Bisikan siapa yang nyuruh? Juruhnya gimana? Jika kamu ingin kaya, anak kamu yang berlilih sampai tujuh hari dibunuh. Dari hasil pengakuan Rudy, polisi masih melakukan pendalaman dan masih mengejar guru spiritual tersebut. Atas perbuatan Rudy, ia akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 80 dengan hukuman mati atau seumur hidup. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.